Hai, selamat datang kembali di Dapur Kochi Hari ini kita akan memperkenalkan salah satu makanan Jepang yang ada yang suka, ada yang gak suka ada memecah belah, namanya adalah Nato ya, inilah Nato ini Nato yang paling gampang kita temuin di Indonesia ya tapi sebenernya di supermarket Jepang ada dua atau tiga tipe yang lain tapi kita biasanya beli yang ini ya kalau gak ada supermarket Jepang mungkin susah menemuinnya tapi kalau di supermarket Jepang bisa jadi tau kak, sekarang di Tokopedia ada Nato-sela tapi kirimnya frozen jadi harus dekat berarti gitu ya, selain di supermarket Jepang di Tokopedia juga bisa kalau gitu sekarang, pasti temen-temen pada pertanyaan mungkin yang udah tau ya tau, tapi yang belum kan ada juga yang gak tau, apa itu sebenernya Nato Nato-nya masakan yang fermented jadi ini kedela yang di fermentasiin jadi bener-bener bentuknya biji kedelai sebenernya ini sehat banget ya sehat banget, ini ya superfood kenapa dibilang superfood? karena Nato punya banyak fungsi banyak-banyak banget tidak bisa ingat saya baca satu-satu ya contoh, bagus untuk kulit secantik, good for diet kacang-kacangnya juga banyak serat kan jadi kalau serat itu untuk pencernaan mengkuatkan tulang membersihkan usus terus bisa tinggung tinggi waktu Corona muncul pertama kali Nato-nya habis hilang ya, dari supermarket itu hampir semua diborong ya, semua orang stop ke Nato sampai sebegitunya orang Jepang pikir Nato bagus untuk kesehatan kanan-kanan saya dapat pertanyaan dari teman-teman Indonesia rasa Nato itu mirip dengan rasa tempe karena bahannya sama ada bagian yang mirip tapi masyakawan mungkin yang bikin sama itu karena kan tempe kan dari kedelai si Nato ini dari kedelai juga jadi pas ngunyak kedelainya ya sama tapi kalau dari luarnya kan tempe fermentednya dimana ya jadi udah ngegabung-gabung gitu kan kalau ini ada tekstur sticky-stickinya kayak lem gitu lengket-lengket makin diaduk-aduk makin banyak buih bukan buih ya? bau bau nya juga ada tapi bukan bau ya, aroma kalau aroma gak usah gini aroma itu kalau sebagai Nato itu enak tapi sering anak-anak bilang tentang kaki ayah kaki ayah bau nya itu Nato gitu kusat kalau disini bau kaos kaki itu salak ya kalau disana Nato tau san no asho datto kusai nato datto oishii sugi na nioi disini mari kita pelajari gimana cara menikmati si Nato ini ya mungkin ada beberapa kalau kita suka makan es etis ya di cemio gitu aja tapi kadang-kadang di Jepang juga bisa jadi sarapan kapan saja sarapan sarapan lunch dinner makan makan ayo ayo kita makan oke nah ini Nato ya Nato dari papaya-papayanya sudah makan di depan biasanya Nato nya pakej nya seperti ini satuan-satuan terus open di dalam hampir pasti ada ini ininya master ininya shouyu dengan dashi terus oke dengannya yang pertama yang pertama saya sarankan campur dulu tuh fun kan waktu ngaduk-ngaduknya banyak buih-buih lengket-lengketnya ini yang paling Enji suka saat mengaduk Nato ini masukin tariannya masukin tariannya masukin tariannya terus waktu makan Nato harus pake daun bawan nah karena aroma daun bawan cocok banget dengan Nato kalau ada Nato tanpa daun bawang itu seperti istri suami tanpa cinta sama tapi kadang-kadang kita makan Nato tanpa daun bawang itu enggak 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 dan 混ぜ lagi terus nah bisa makan langsung 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 cara yang paling enak itu dengan pake nasi sudah selesai kita mencampur-campur nasi Nato dan taruh di atas nasi cuma taruh di atas nasi nasi Nato nasi Nato betul nasi Nato ya jadi sekarang mari kita makan ini ini kebetulan kita berdua suka ya kalau yang enggak suka mungkin dipaksa juga setelah dicampur nasi begini bisa dimakan campur atau lagi secara yang paling enak itu mungkin nasi Nato tapi sebenarnya ada banyak makannya makannya selesai nasi Nato makannya tuna 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 sashimi tuna 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 kalau ada teman-teman yang mau tau tentang Nato mua kasih tau ya di komentar atau kemungkinan saya memperkenalkan cara makan Nato lagi sebagai masakan Jepang Nato Nato share hari ini segala macam hal yang terkait dengan Nato kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditutup lagi boleh seperti biasa komen ke kita request tepat kunci mau dibikin ini dong nanti kita akan cari nasib yang paling gampang yang bisa ditemuin di Indonesia terus kalau misalnya suka sama video-video dan nasib-rasib kita tolong like tolong subscribe jadi kita bisa makin semangat lagi dan teman-teman juga makin kaya ilmu pengetahuannya untuk makanan-makanan Jepang ok ok kemungkinan sampai jumpa lagi bye bye